Yo sahabat GSM, jumpa lagi di channel GSM dan di depan kita ada Poco M3 ya Ini Poco M3 yang Pro dan ini sudah 4G tentunya Dan kita mau unboxing, walaupun ini hape baru dipakai sekitar 1 mingguan ya Jadi kurang lebih isinya, isinya itu hampir belum berubah lah Langsung kita buka aja, kebetulan ini dari temen ya Yang pertama kita, kita bahas belakangnya dulu nih Nah ini untuk spek singkatnya ya, ini 4x64GB dan prosesornya ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 700 Wide Dual 5G Ini kalau nggak salah, hampir sama ya dengan Vivo G5 3S Yang udah, oh, bukan, 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 bukan 700 Ini dia, kalau nggak salah sih yang di V21 ya, yang chipset 5G nya ya Nah, dan untuk refresh rate layarnya, ini 6,90Hz dengan layar 6,5 Full HD Plus Dan ini baterainya 5000 mAh dan kameranya 48MP Hmm, di harga 2 jutaan, spek gini sih Menurut saya pribadi, worth it banget sih buat dibeli ya Gila emang Oke, kita dapet ini untuk kartunya Dan untuk HP nya ini Oke, kita singkatkan dulu untuk HP nya Nah, ini kebetulan yang warna hitam ya Oke Warna hitam Oke, nanti kita itu dulu Singkatkan dulu Nah, kalau temen-temen beli Nah, ini kita dapet untuk chargernya Kita lihat berapa chargernya 22,5W Untuk harga 2 jutaan sih Sudah cukup kencang sih ya Ini untuk kabel datanya Dan Kita dapet case juga ya Ini untuk case nya Ada case nya dan Simjector Oke, langsung kita nyalain aja HP nya Dan Ya Sudah nyala Dari setting Oke, kita langsung Lihat Dalamnya Kita ke tentang konsernya Nah, ini Kita menggunakan MIUI 12.0.4 ya Untuk Sistemnya Ini RAM nya versi 4.0.4 Nanti kita coba juga untuk performanya gimana ya Untuk refresh rate nya ini 90Hz Jadi Sebenarnya sih kalau untuk itu udah lumayan ya Ya smooth sih Biasanya sih kalau 90Hz Ya udah HP HP Ya udah HP HP Mitzrin lah Kayak Reno 5 Reno 6 juga udah 90Hz ya untuk Jadi emang poco dia Oppo Oppo ini dia emang Untuk spek nya Untuk spek nya Bagus ya Tapi harganya murah Ya karena dia Masih anak perusahaan dari Xiaomi Karena kalau Xiaomi gitu ya Identik dengan mengeluarkan HP Spek nya bagus Dan di harga Harganya murah Cuma kembali lagi Pada selera Selera masing-masing orang ya Ada yang suka Xiaomi Ada yang suka Oppo Ada yang gak suka Xiaomi juga Jadi gitu Nanti kita tes untuk Performanya bagaimana ya Mungkin kalau unboxing itu aja sih Nah kalau kita Kalau teman-teman mungkin beli second Ya itu dapetnya Charger nya 22,5 Watt Jadi jangan sampai salah ya Disini Jangan lupa untuk Dilihat nih Charger nya Bener-bener 22 atau 10 Watt Kalau 10 Watt Berarti dia bukan bawaannya Dan harganya Biasanya lebih murah Oke mungkin Itu aja sih Untuk Konten unboxing nya ya Kita gak Bisa panjang-panjang Nah yang penting Teman-teman tahu Kalau beli Beli kalau nanti Kalau beli second Nah dapetnya apa aja Dan kita gak dapet headset ya Oke mungkin itu aja ya Yang bisa kita bagikan Dan sampai jumpa di video selanjutnya Poco M3 Pro 5G Ini Barunya sekitar 2 Mungkin 2 26, 27 lah Tergantung masing-masing counter ya Karena kalau Poco M3 Pro Xiaomi Dia itu Margin nya tipis Jadi biasanya counter pasti nge-upload nih Gak mungkin Harga dari Xiaomi Dia jual segitu Gak mungkin Biasanya di-upload Karena Biasanya barangnya susah Satu Dan yang kedua Margin nya tipis Oke mungkin itu aja Yang bisa kita bagikan Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya M3 Pro M3 Pro M3 Pro